Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Bambang Subianto dengan judul disertasi Hakikat Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Anak, Peradilan Pidana di Indonesia. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Farida Patitingi Esaimhum sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor secara luring terbatas dan daring. Ketua Sidang, Promotor, Kopromotor dan para penguji dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian promosi. Hadirin yang hadir secara luring terbatas dipersilahkan untuk berdiri. dan hadirin yang hadir secara daring dipersilahkan mengikuti ujian promosi dengan menggunakan audio visual selama ujian berlangsung. Hadirin dipersilahkan hidup kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus. Dimana pada tanggal 19 Januari 2021, seminar proposal. Pada tanggal 20 Agustus 2021, seminar hasil penelitian. Pada tanggal 14 Oktober 2021, ujian prapromosi dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencatra promosi dokter dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi dokter Saudara Bambang Subianto dibuka oleh Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sebelum saya membuka sidang promosi dokter Saudara Bambang Subianto pada sore hari ini, ujian saya memperkenalkan pemotor. Promotor adalah yang mati pelajar Bapak Prof. Dr. Martenari, SHMH, belalui guru besar pada Departemen Hukum Administrasi Negara. Dan koproktor yang mati pelajar Bapak Prof. Dr. Muhadar, SHMSI, belalui guru besar pada Departemen Hukum Bidana. Dan yang mati pelajar Bapak Prof. Dr. Faisal Abdullah, SHMSI, EBFM, belalui guru besar pada Departemen Hukum Tetanaga Masyarakat dan Pembangunan, tetapi di bidang kajian hal hukum petanegara, misalnya senegara, yang hadir secara daring. Assalamualaikum Prof. Selamat malam, warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian penguji eksternal berkenan hadir Bapak Prof. Dr. Haji Heri Tahir, SHMH. Terima kasih Prof yang hadir secara daring. Terima kasih telah berkenan hadir. Belalui guru besar pada Universitas Negeri Makassar. Dan penguji kenal berturut-turut yang mati pelajar Bapak Prof. Dr. Abu Rasat, SHMH. Belalui guru besar pada Departemen Hukum Tetanaga dan hadir secara daring. Yang mati pelajar Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SHMH. Belalui guru besar pada Departemen Hukum Bidana, yang hadir secara daring. Yang mati pelajar Bapak Prof. Dr. Haim Syed Karim, SHMH INISI. CLA yang hadir secara daring. Dan Bapak Dr. Ansari Ilyas, SHMH. Belalui adalah pada Departemen Hukum Manusra Singgara yang hadir secara daring. Dan tentunya Bapak Ibu yang saya hormati, seberutam undangan yang hadir baik, lurin terbatas, dengan protokol kesehatan dan daring. Dan Saudara Bambang Sibianto, apakah Saudara sudah siap untuk mengetiksi dan promosi dokter? Siap, Prof. Baik, karena Saudara sudah siap, tersebut sama Rektor, sidang promosi dokter, Saudara Bambang Sibianto, dengan resmi saya nyatakan. Dibuka. Selanjutnya, saya mengundang promotor untuk memperkenalkan promosi dokter. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya hormati Ketua Sidang, Ibu Dekan, Ibu Prof. Dr. Barida Patitingi, para penguji saya hormati, khusus kopromotor Bapak Profesor Muhadar, kopromotor Bapak Profesor Faisal Al-Abdunda, dan penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Heri Tahir, Bapak Profesor Dr. Mohamad Khadir, Bapak Profesor Abdul Akad, Bapak Profesor Andi Mohamad Sobiyan, dan Dr. Ansuri Ilyas. Pada kesempatan ini, saya ditugaskan untuk membacakan riwayat hidup saudara. Nama lengkap Bambang Sibianto, tempat tanggal lahir, Jakarta 14 Juli 1980. Helamat Jalan Jati Negara Timur 4, Rauh Mangun, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Status istri Andi Asmirawan Astrid. Pemunyai dua orang anak, yaitu Andi Mohamad Trek Devan, kedua Andi Mohamad Tisup. Saudara Promo Pendus memiliki orang tua, yang almarhum, yaitu Cufri, almarhum, wajah sutrismus, almarhum. Dan Promo Pendus mempunyai delapan saudara kandung. Riwayat Pendidikan, SD 1992 di SD Negeri 10, Jakarta. SLTP 1995, nomor A62, Jakarta. SMA Negeri 24, Jakarta. Sarjana S1 2003, Universitas General Sriman Purwaberto. Magister Tahun 2012 di Universitas Indonesia. Pekerjaan dan riwat pekerjaan adalah PNS Jaksa dan pangkat jabatan Jaksa Madia atau Jaksa Fungsional. Riwayat pekerjaan, Staf Tata Usaha di Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Busung, Sumatera Barat tahun 2006. Kedua, Jaksa Fungsional di Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat tahun 2008. Ketiga, Kepala Seksi, Subseksi Penuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar, Jawa Barat tahun 2009. Dan keempat, Jaksa Fungsional pada Balen Diklat, Jakarta, Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia bidang DTF pada tahun 2010. Kelima, Jaksa Fungsional Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tahun 2012. Yang keenam, Satuan Tugas Khusus SD, SD, KLN, Dalam Pertidum pada tahun 2016. Yang ketujuh, Jaksa Fungsional pada Badan Diklat, Kejaksaan Republik Indonesia bidang MAPIM pada tahun 2021 sampai sekarang. Karya ilmiah ini adalah The Core of Judicial Review in the Indonesian Criminal Justice System dipublasikan oleh Skolar International Journal of Law, Crime and Justice pada Volumen 2021. Dan beberapa makalah yang disampaikan pada seminar kompresi ilmiah nasional dan internasional. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih, Promotor. Selanjutnya, saya persiakan Saudara Promofendius untuk mempresentasikan ringkasan di stasinya dengan waktu paling lama, 20 minit. Silakan. Silakan kalau mau buka maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan nama terpelajar Rektor Udmastasa Sanuddin yang diwakili oleh Yang terhormat dan nama terpelajar Dekan Fakultas Hukum Udmastasa Sanuddin Prof. Faridah Paditingi Yang terhormat dan nama terpelajar Promotor Prof. Martin Ali Yang terhormat dan nama terpelajar Kofromotor Prof. Muhadar Yang terhormat dan nama terpelajar Prof. Faisal Yang terhormat dan terpelajar Komisi Penguji Prof. Andi Muhammad Sobyan Yang terhormat dan nama terpelajar Prof. Abdur Rajad Yang terhormat dan nama terpelajar Prof. Syed Karim Dan yang terhormat Bapak Dr. Ansur Ilyas Serta penguji eksternal Yang terhormat dan nama terpelajar Prof. Heri Tahir Saya memaparkan materi tentang hakikat penjalan kembali Lebih dari satu kali dalam sistem peladan pidana di Indonesia Ada pun yang menjadi latar belakang masalah saya Bahwa sistem peladan pidana dalam bekerja itu dipengaruhi oleh faktor struktur substansi dan bidaya hukum Kemudian substansi PK atau penjalan kembali mempengaruhi fungsi eksekusi pidana mati dalam sistem peladan pidana Eksekusi merupakan tahapan akhir dari sistem peladan pidana yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan melindungi masyarakat Substansi penjalan kembali idealnya mendukung sistem peladan pidana dalam menyukai tujuan sistem peladan pidana dan tujuan pemidanaan Dasein ternyata penjalan kembali dimanfaatkan untuk mengulungur waktu eksekusi mati Yang kedua eksekusi pidana mati sebagai tahapan akhir sistem peladan pidana terkendala dengan penjalan kembali lebih dari satu kali Pengajuan penjalan kembali lebih dari satu kali menyebabkan sistem peladan pidana tidak dapat mencapai tujuan yang untuk menyelesaikan kejahatan Penjalan kembali tidak mendukung tujuan pemidana sebagai penjagaan kejahatan dan pelindungan masyarakat Ada pun rumusan masalah yang saya ambil yaitu tentang bagaimana hakikat penjalan kembali lebih dari satu kali dari perspektif peladan dan kepastian hukum Apakah penjalan kembali lebih dari satu kali memenuhi ases peladan cepat, sederhana, dan biaya ringan Dan apakah perusahaan makamah konstitusi tentang penjalan kembali lebih dari satu kali di pedemani oleh makamah agung dalam memisah dan mengadil permohonan penjalan kembali Tujuan untuk mengetahui dan memahami hakikat PK lebih dari satu kali dari perspektif peladan dan kepastian hukum Apakah PK lebih dari satu kali memenuhi ases peladan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam sistem peladan pidana Apakah perusahaan makamah konstitusi di pedemani oleh makamah agung dalam memisah dan mengadil permohonan PK Manfaatnya untuk memberikan sumbang pemikiran, mengembangkan wawasan, dan ilmu pengetahuan Kemudian secara praktis, sumbang kepada pemerintah berkaitan dengan hakikat PK dari perspektif keadilan dan kepastian hukum Dan permohonan ases peladan cepat, sederhana, dan biaya ringan pada penjalan kembali dalam sistem peladan pidana Ada pun beberapa randasan teori yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah mengenai teori kepastian hukum Teori keadilan, teori negara hukum, teori positifisme hukum, teori sistem hukum, dan bekerjanya hukum Serta teori pemidanaan Ada pun menjadi bangga dan terangga pikiran Yaitu tentang hakikat PK lebih dari satu kali dalam sistem peladan pidana Dari perspektif keadilan dan perspektif kepastian hukum Kemudian permohonan ases peladan cepat, sederhana, dan biaya ringan Kemudian perspektif badan peradilan makamah konstitusi dan makamah agung Sehingga diharapkan PK yang mewujudkan sistem badan pidana yang efektif Metode penelitian yang dipergunakan alat teori juridis normatif Dengan pendekatan undang-undang, konsep, analisis, dan kasus Lokasi penelitian di perpustakaan kejasaan agung dan perpustakaan makam agung Ini sumber data bahan primer, bahan sekunder, teknik pengumpulan data, studi kepustakaan Dan analisis data secara deduktif Yaitu menarik dari hal yang perspektif umum menjadi khusus Dari penelitian, dari kesimpulan akhir yang penulis-tulis dalam disertasi ini Yang pertama adalah ketentuan peninjauan kembali lebih dari satu kali Menimbulkan ketidakpastian hukum atas penyelesaian perkara Dan membuat sistem badan pidana tidak dapat bekerja untuk mencapai tujuan Yang untuk menanggulai kejahatan Serta tidak sesuai dengan tujuan pemindahan dalam mencegah pelaku tindak pidana Untuk tidak mengulangi perbuatannya atau frekensi khusus Pemenuhan hakikat tujuan PK untuk berolikaduan tidak terpenuhi Karena tidak memberikan manfaat bagi masyarakat luas Baik terpidana korban maupun masyarakat Yang kedua peninjauan kembali yang dilakukan lebih dari satu kali Dalam praktik pelaluan tidak menunjukkan asas badan cepat sederhana dan biaringan Pembatasan PK yang melandasakan kepastian hukum Dapat menunjukkan asas badan cepat sederhana dan biaringan Yang ketiga mengenai pengaturan mengenai PK Memiliki disarmonisasi hukum Sehingga mahkamah agung melalui putusannya Nomor 144 Dengan melandasan kepada kepastian hukum Mempedomani Undang-Undang Kekuasan Kehakiman Undang-Undang Mahkamah Agung Yang menjadi dasar dalam penerbitan surat edaran Mahkamah Agung Dan melakukan pemeriksaan permohonan peninjalan kembali Ada pun saran yang penulis Sampaikan dalam penulisan disertasi ini Yang pertama Pembatasan berapa kali pengajuan dan batas waktu Pemeriksaan PK perlu dirumuskan Dalam rancangan Undang-Undang Kuhab Guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan Yang mendukung terujudah sistem badan pidana yang efektif Yang kedua Pembatasan peninjalan kembali diperlukan guna mewujudkan Tujuan pembidana sebagai upaya preventif agar tidak terjadi pengulangan Tindak pidana oleh pelaku maupun orang lain Untuk terciptanya keamanan dan perlindungan masyarakat dari kejahatan Yang ketiga Pembatasan peninjalan kembali diperlukan guna terwujudnya Asas badan cepat sederhana berbeda dalam sistem badan pidana Demikian Yang bisa penulis sampaikan Terima kasih Mohon saran petunjuk dan pendapatnya Baik saudara Bambang Sibianto Anda menggunakan waktu yang lebih singkat dari Dialokasikan saya kira jahkan bagus Baik selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Dewan Tim Promoter dan Dewan Penguji untuk mengajukan Sanggahan-sanggahan namun sebelum saya persilakan Saya perlu mengingatkan waktu bahwa Waktu masing-masing pengundi hanya 5 menit Namun khusus untuk pengundi eksternal dapat Menggunakan waktu lebih Tapi kami mohon untuk menyesuaikan berhubung waktu Sangat singkat pada saat ini Baik untuk kesempatan pertama Saya mengundang Kopermotor Karena Komotor akan memberikan Sanggahan di akhir disertai ini Untuk itu saya mengundang Hormati Mata Pelajar Bapak Prof. Yaitu Pemuhadar SHMSI selaku Kopermotor Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Pimpinan Sidang Yang saya hormati Promotor dan tim penguji Khususnya penguji asernal Bapak Prof. Dr. Heri Tahir SHM Saudara Promofendus Alhamdulillah Akhirnya pada hari ini Saudara Bisa berdiri di hadapan kami Untuk mempertanggungjawabkan Apa yang ditulis dan diteliti Sebagai salah satu bentuk Pertanggungjawaban akhir Sebagai program dokter Baik Saya tidak panjang Dan pertanyaan saya singkat Tolong dijawab secara baik Pertama Apa pemahaman Saudara Tentang upaya hukum Peninjauan kembali Dalam bekerjanya Sistem Peradilan Bidana Pemahaman Saudara Tentang PK Silakan Baik Terima kasih Prof Mohon izin menjawab Peninjauan kembali Dalam Sistem Peradilan Bidana Itu merupakan Suatu upaya hukum Luar biasa Prof Untuk mencari Keadilan Dalam hal ini adalah Kebenaran material Terhadap putusan pengadilan Yang berkekuatan hukum tetap Artinya Pemeriksaan dari TK ini Diperiksa ulang kembali Prof Yang tidak bisa dibuka Dengan upaya hukum biasa Dibuka Dengan mencari Apa namanya Kebenaran material Bagi terpidana Baik Sekiranya jawabannya Bagus ya Satu lagi Jawab singkat ini Kapan Dan dalam hal apa Upaya hukum Peninjauan kembali Itu dapat dilakukan Oleh terpidana Baik Terima kasih Prof Kapan upaya hukum PK itu dapat Digunakan oleh terpidana Upaya hukum PK itu Dapat digunakan Oleh terpidana Apabila Perkara tersebut Diputus Baik dalam tingkat Pengadilan negeri Pengadilan tinggi Pengadilan Kasasi Yang tidak dilakukan Upaya hukum Baik oleh terpidana Baik oleh terdakwa Maupun oleh Jaksa Penuntut Umum Artinya Putusan Berkekuatan hukum Tetap itu Bisa dipergunakan Di Dapat tingkatan Pengadilan Baik terima kasih Baik terima kasih Baik terima kasih Yang mati pelajar Kompromotor Bapak Prof. Dr. Muhadar SHMSI Selanjutnya Saya mudah dengan Hormat Yang mati pelajar Bapak Prof. Dr. Faisal Abdullah SHMSI DPRM Silahkan Prof. Terima kasih Saudara Mengeliti Tentang Peninjuan kembali Yang bisa Demi Untuk Terpidana Kembali Tapi Waktu dan tanggalnya Tidak diberitahu Dua tahun Tiga tahun Berjalan Apakah Masih relevan Dengan Kepasian hukum itu Dan keadilan Terima kasih Saya akan dijawab Baik terima kasih Terpidana Memang memiliki hak Untuk mencari Keadilan Namun Keadilan itu Perlu ada Pembatasan Sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang Dalam ini Pasal 28J Ayat 2 Kebebasan itu Perlu Tidak mutlak Harus dibatasi Untuk memberikan Jaminan Pelindungan Pengakuan Maupun Pengurumatan Terhadap hak Kebebasan Orang lain Serta Pemunuhan Tuntutan yang adil Bagi Nilai-nilai Agama Kemudian Nilai-nilai Adangmanan Dan Ketertiban Jadi Untuk Kepastian hukum Itu tidak Apa namanya Memberikan Manfaat Baik bagi Korban Maupun Masyarakat Serta Pelaku Terpidangan Tersebut Masa tunggu Eksekusi Seperti itu Menurut Saudara bagaimana Baiknya Menurut saya Peninjauan kembali Itu perlu Dibatasi Hanya bisa Diajukan Satu kali Untuk Demi Keadilan Dan Kepastian Hukum Berarti Anda tidak Setuju Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Siap Saya tidak Setuju Baik Terima kasih Saya kembalikan Ketua Ibu Ketua Dewan Penguji Baik terima kasih Yang mati belajar Bapak Profesor Profesor Abdullah SHMSI DFM Selaku Kompromotor Selanjutnya Saya mengundang Pujar Senang Yang mati pelajar Bapak Profesor Haji Heri Tahir SHMH Silahkan Terima kasih Ibu Ketua 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 Assalamualaikum Wabarakatuh Saudara Pengurupendus Putusan Mahkamah Konstitusi Sesungguhnya Merupakan Kontralejem Dari Pasal 263 KUHA Yang Memberikan Pembatasan Peninjauan Kembali Itu Hanya Satu Kali Saya Coba Menyimak Bisertasi Ini Terutama Berkaitan Dengan Rasio Disidendi Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Disitu Ada Sesungguhnya Yang Menarik Tetapi Saya Melihat Tidak Diberi Kementar Oleh Permopendus Berkaitan Bahwa Upaya Hukum Diasa Habs Dikaitkan Dengan Prinsip Kepastian Hukum Sementara Upaya Hukum Luar Biasa Menemukan Keadilan Dan Kebenaran Metril Apakah Menurut Memupendus Ada Suatu Terjadi Kerancuan Karena Terkesan Bahwa Upaya Hukum Biasa Justru Tidak Beruntasi Kepada Kedilan Dan Kebenaran Metril Menurut Hemat Prinsip Bagaimana Kira-kira Berkaitan Dengan Ini Terima kasih Wijin Menjawab Memang Untuk Hukum Acara Pidana Itu Hukum Yang Mencari Kebenaran Material Dari Proses Penyidikan Kemudian Penuntutan Sampai Dengan Tahapan Pemeriksaan Sedang Pengadilan Dari Pengadilan Negeri Pengadilan Banding Pengadilan Kasasi Bahkan Apabila Terpidana Pun Merasa Belum Memperoleh Keadilan Sebenarnya Sudah Diberikan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Sebenarnya Di Pasal 268 E3 Namun Dibatasi Satu Kali Nah Menjadi Permasalahan Ini Adanya Putusan MK Nomor 64 Putusan MK 64 Ini Tidak Sesuai Dengan Putusan MK Sebelumnya Dimana Putusan MK Sebelumnya Menyatakan Bahwa Hak Untuk Memperoleh Keadilan Itu Dibatasi Berdasarkan Ketentuan Pasal 28 J Namun Ketentuan Putusan MK Selanjutnya Dinyatakan Bahwa Ini Tidak Bisa Dibatasi Terhadap Peninjauan Kembali Seperti Itu Itulah Kanasa Melihat Disitu Bahwa Rasio Disiden Dari Makam Konstitusi Seolah Bahwa Upaya Luar Biasa Itu Tidak Mengedepankan Aspek Keadilan Dan Kebenaran Material Padahal Sesungguhnya Dalam KUHAB Sangat Jelas Kali Salah Satu KUHAB Menemukan Kebenaran Material Bukan Hanya Di Dalam Tataran Upaya Hukum Luar Biasa Tapi Dalam Tataran Hukum Upaya Hukum Biasa Sesungguhnya Itu Orientasinya Keadilan Dan Kebenaran Material Justru Sebenarnya Saya Menunggu Bagaimana Kementar Komopendus Terhadap Resudi Sidendi Dari Kutusan Mahkamah Konstitusi Ini Yang Kedua Berikutnya Di Dalam Disertasi Ini Juga Menyinggun Tentang Jue Proses Opload Yang Pada Prinsipnya Berkaitan Dengan Pembatasan Sebenarnya Semangat Jue Proses Opload Itu Adalah Menghindari Terjadinya Erbitrary Proses Proses Yang Seunang Tetapi Proses Seunang Ini Memang Ditujukan Oleh Aparat Hukum Kepada Warga Negara Setujukah Propendus Kalau Saya Mengatakan Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Memungkinkan Untuk Melakukan Peninjuan Kembali Lebih Dari Satu Kali Itu Juga Merupakan Pelanggaran Terhadap Juga Dipandang Sebagai Bentuk Kesebuatan Winangan Karena Tidak Memberikan Suatu Kepastian Hukum Kapan Saja Orang Bisa Melakukan Peninjuan Kembali Silahkan Saya Sangat Setuju Sekali Dengan Pendapat FROF Karena Tersangka Terdakwa Itu Sudah Memperoleh Kepastian Hukum Pada Saat Diputus Oleh Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Hal Ini Hak-hak Daripada Tersangka Terdakwa Itu Telah Diberikan Sesuai Dengan Yang Diatur Dalam Kitab Hukum Acara Pidana Namun Dengan Adanya Pemberi Apa Namanya Peluang Yang Diberikan Oleh Mahkamah Konstitusi Kepada Terpidana Untuk Mengajukan Pekal Lebih Dari Satu Kali Tanpa Batas Ini Menjadi Suatu Permasalahan Karena Menunda Keadilan Bagi Pelaku Korban Maupun Masyarakat Kemudian Berlarut-larutnya Penyelesaian Perkara Yang Tanpa Ada Akhirnya Ini Menjadi Suatu Bentuk Ketepastian Hukum Yang Adil Baik Yang Terakhir Dalam Disertasi Beberapa Teori Keadilan Berkaitan Dengan Teori Keadilan Apa Yang Bisa Menjadi Justifikasi Bahwa PK itu Memang Dimungkinkan Hanya Satu Kali Ya Silahkan Terima kasih Ijin Menjawab Prof Saya Menggunakan TW Keadilan Daripada Bintam Tentang Kemanfaatan Bahwa Penggunaan Penjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Itu Harus Memberikan Manfaat Bagi Masyarakat Yang Banyak Jadi Jangan Hanya Memberikan Manfaat Bagi Terpidana Itu Sendiri Namun Juga Memberikan Manfaat Terhadap Korban Maupun Masyarakat Yang Telah Dideritakan Akibat Perbuatan Dari Pelaku Tindak Pidana Sehingga Mereka Menginginkan Keadilan Dalam Hal Pemberian Pemindanan Dapat Dilaksanakan Kepada Terpidana Saya Cukup Dari Saya Pimpinan Sini Terima kasih Baik Terima kasih Yang Terima kasih Bapak Prof. Dr. Haji Hrithahir SHMH Selaku Penguji Ternal Selanjutnya Saya Mudah Hormat Penguji Ternal Yang Terima kasih Bapak Prof. Dr. Hrithahir SHMH Silahkan Terima kasih Ketua Sidang Prof. Farida Dukimi Yang Saya Hormati Dewan Penguji Yang Saya Hormati Saudara Bambang Bisa Dengar Saya Bisa Menunjukkan Waktu Ujian Tertutup Kemarin Pertanyaan Saya Di Desertasi Ini Dikemukakan Ada 6 Kasus Yang Merupakan Pemintaan Peninjauan Kembali Kita Lihat Semua Kasus Narkoba Peninjauan Kembali Di Antara Itu Satu Kasus Itu Warga Negara Kita Hanya Saudara Siapa lagi Namanya Itu Reddy Budiman Warga Negara Indonesia Saudara Bambang Jadi Hanya Satu Warga Negara Kita Yang Melakukan Peninjauan Kembali Sehingga Dari Perspektif Citizen Rai Ini Hak Warga Negara Sebetulnya Tidak Terlalu Banyak Juga Ini Peninjauan Kembali Yang Dilakukan Berulang Itu pun Jedah Waktunya Kalau Saya Tidak Salah Cuma Dua Tahun Tertunda Itu Perlaksanaan Kutusan Kalau Yang Dari Luar Itu Memang Ada Rata-rata 10 Tahun Rata-rata 10 Tahun Itu Jedah Karena Seperti Yang Saya Katakan Tertutu Itu Memang Harus Sungguh-sungguh Menjadi Perhatian Khususus Terhadap Hukuman mati Karena itu Menyangkut tentang Right to life Hal yang Paling mendasar Bagi Setiap orang Oleh Sebab Itu Kalau Melihat Disertasi Ini Tidak Semua Tidak Semua Putusan Itu Dimintakan Peninjauan Kembali Seperti Data Yang Ada Hanya Kasus-kasus Tertat Narkoba Dan Itu Hukuman Mati Atau Anda Punya Data Ada Peninjauan Kembali Ada Permintaan Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali Diluar Daripada Namun Perkara ini Bisa Dijawab Saya Terima kasih Mohon Ijin Untuk Menjawab Bahwa Objek Penelitian Daripada Penulis Adalah Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali Terhadap Terpidana Mati Mengapa Karena Oke Stop Stop Kalau Begitu Kenapa Kenapa Tiba-tiba Berubah Ini Kalau Memang Hukuman Mati Pertegas Hukuman Mati Aja Ya Keputusan Hukuman Mati Seperti Yang Ada Yang Kita Lihat Tadi Enam Kasus Itu Nah Sekali Lagi Perspektif Jaksa Atau Perspektif Apa Itu Orang-orang Tertentu Memang Menghendaki Ini Dibatasi Ya Tetapi Perspektif Lain Yang Banyak Pendukungnya Itu Itu Menghendaki Itu Supaya Jangan Ada Diberi Kesempatan Berulang-ulang Supaya Seperti Tadi Katakan Betul-betul Untuk Mencapai Kebenaran Materi Dan Mencapai Keadilan Bayangkan Kalau Hukuman Mati Saya Setuju Kalau Bukan Hukuman Mati Tapi Kalau Hukuman Mati Sekali Di Eksekusi Habis Tiba-tiba Kemudian Ada Ada Nofu Ada Apa Seperti Simpon Dan Karta Bagaimana Itu Bagaimana Menjamin Keadilan Itu Perasaan Kalau Orang Sudah Di Eksekusi Oleh Sebab Itu Sekali Lagi Berdasarkan Data Juga Yang Ada Perangkali Bisa Di Juga Di Pertimbangkan Tapi Itu Pendapat Saudara Tapi Pencerahan Saja Satu Pandangan Lain Yang Memandang Bahwa Mahkamah Konstitusi Juga Ada Benar Bahkan Kalau Kita Lihat Sungguh-sungguh Kalau Kebenaran Matril Yang Mau Diguru Keadilan Yang Mau Dicapai Seharusnya Dibuka Itu Khususus Terhadap Hukuman Mati Right To Right Itu Tadi Makanya Saya Ketakan Di Tujuan Tertutup Sebaiknya Ini Juga Membuka Analisis Tentang Kurian Sebelah Jangan Satu perspektif Saja Bahwa Yang Tidak Setuju Tetapi Barangkali Bisa Dibuka Bagaimana Perspektif Yang Sebelah Yang Banyak Pendukung Saya Sekali Lagi Saya Hanya Mau Ketakan Saya Tidak Setuju Terhadap Hukuman Mati Sebetulnya Apapun Itu Sekalipun Di Hukum Positifu Pribadi Saya Mengatakan Saya Tidak Setuju Dengan Hukuman Mati Menudah Satu Saat Tidak Ada Hukuman Mati Di Indonesia Karena Itu Hal Yang Menurut Saya Sangat Fisik Diberi Kesempatan Orang Luar Diasa Itu Sepuluh Tahun Untuk Tunda Untuk Untuk Keadilan Diberi Kesempatan Untuk Bertobat Diberi Kesempatan Untuk Menempu Jalan Yang Benar Kalau Tiba Tiba Sebaik Sebetulnya Kalau Menurut Saya Itu Perspektif Yang Lain Ini Ketidak Seimbangan Yang Sekali Lagi Kita Lihat Tidak Di Elaborasi Pandangan Yang Setuju Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Anda Kan Ini Setuju Dengan Keputusan Mahkamah Agung Tetapi Disana Juga Ada Banyak Pandangan Mengenai Ketujuan Terhadap Mahkamah Konstitusi Ketusan Mahkamah Konstitusi Apapun Itu Sudah Ada Saya Sebetulnya Menyarankan Kepada Saudara Supaya Problem Ini Diselesaikan Dengan Kalau Menurut Saya Diselesaikan Dengan Melalui Jalur Legislasi Ada Undang-Unda Yang Mengatur Sehingga Lebih Kuat Lagi Kedudukannya Kalau Bisa Hukuman Masih Itu Diberikan Secara Berulang Karena Ketusan Mahkamah Konstitusi Betulnya Itu Adalah Apa Itu Yang Harus Ditindaklanjuti Oleh Undang-Undang Presiden Dan Bersama Dengan DPR Itu Yang Saya Mau Tanya Satu Saja Mengenai Kemarin Ada Yang Menanya Mengenai Disharmoni Disharmoni Apa Itu Putusan Putusan Mahkamah Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Bagaimana Jalan Keluarnya Apa Saran Saudara Terhadap Disharmoni Silahkan Sya Bamba Baik Mohon izin menjawab Untuk jalan Keluarnya Memang Sebaiknya Tetap Perlu ada Pembatasan Pengajuan PK Satu Kali Di dalam Pasar 262 Rancangan KUHA Telah Diatur Bahwa Pendaju Kembali Itu Hanya Satu Kali Di Rancangan Ada Sekarang Rancangan Terima kasih Saya Berapresiasi Pandangan Saudara Sekalipun Kita Berseberangi Terima kasih Saya kembalikan Ke Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Banyak Selanjutnya 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 Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofian SHMH Terima kasih Ibu Dekan Selaku Pimpinan Sidang Yang saya muliakan Bapak Promotor Para Komotor Dan para Penguji Yang saya Muliakan Sudah Banyak Ditanyakan Tadi Jadi Saya Langsung Saja Intinya Yang pertama Di Kesimpulan Nomor Tiga Tadi Juga Sudah Disinggung Bapak Prof. Dr. Abdul Rasak Keserian Hukum Kesimpulan Nomor Tiga Ini Prama Pendus Menyatakan Bahwa Mengenai peninjauan Kembali memiliki Disharmonisasi Hukum Sehingga Mahkamah Agung Melalui putusannya Nomor Sekian Dan Seterusnya Saya Menilai Apa Yang Sudah Disimpulkan Di Nomor Tiga Ini Perlu Ada Solusinya Di Saran Nomor Tiga Saran Nomor Tiga Prama Fendus Boleh Menjelaskan Itu Baik Terima kasih Prof Mohon izin Menjawab Untuk Saran Prama Fendus Sampaikan Digabungkan Di Saran Nomor Pertama Agar Apa Namanya Untuk Pembatasan Penjauan Kembali Dirumuskan Dalam Rancangan KUHAP Jadi Di Pertegas Bagus Kalau Sesuai Apa Ya Tempatnya Kolomnya Sesuai Dengan Urutannya Jadian Remusan Masalah Pertama Itu Juga Apa Kesimpulannya Pertama Sarannya Juga Jadi Semuanya Sinkron Jadi Perlu Prama Fendus Pertegas Bahwa Di Apa Diharapkan Kepada Pembuat Undang Undang Agar Segera Melakukan Harmonisasi Atau Sinkronisasi Apa Peraturan Perundang-Undangan Dengan Putusan MK Kalau saya Tidak Salah itu Nomor 34 Barangkali Atau Nomor 2016 Nomor 2016 Sependapat Ya Prama Pedus Sependapat Prof Pertanyaan Saya Berikut Dasar Pertimbangan Apa Kira-kira Yang Paling Mendasar Sehingga Pengajuan PK Itu Tetap Dipandang Penting Baik Terima kasih Prof Ijen Menjawab Pengajuan PK Itu Masih Dianggap Penting Karena PK Ini Dapat Membuka Suatu Putusan Pengadilan Yang Telah Berkukatan Hukum Tetap Yang Bagi Terpidana Itu Masih Dirasakan Kurang Adil Sehingga Masih Mencoba Mencari Kebenaran Material Saya lanjutkan Tadi sudah Disinggung Sebenarnya Ini Oleh Bapak Penguji Eksternal Bapak Profesor Dr. Haji Hiritahir Sergen Hukum Magister Hukum Pertama Bisa Juga Ini Kita Beri Label Sebagai Dasar Pemikiran Yang Filosofis Sosiologis Dan Yuridis Yang Pertama Harus Diberikan Penghargaan Hukum Sesuai Peraturan Perundang Undangan Manakala Setelah Putusan Inkra Ditemukan Suatu Kebenaran Material Yang Seandainya Ikut Dipertimbangkan Sebagai Fakta Hukum Di Persidangan Maka Putusan Itu Menjadi Lain Nah Itu Permapendus Jadi Kebenaran Material itu Tidak Boleh Dibiarkan Begitu Saja Hukum Harus Memberi Penghargaan Kepadanya Dengan Jalan Tetap Dibuka Kemungkinan Diajukan PK Yang Kedua PK Ini Penting Karena Dapat Menjadi Kontrol Atau Koreksi Atas Putusan Pengadilan Yang Sudah Inkrah Yang Di Dalamnya Terdapat Kehilafan Hakim Hakim Itu Manusia Biasa Boleh Hilaf Jadi Kalau Tidak Diajukan PK Lagi Maka Akan Berlarut Ketidak Adilan Di Dalam Masyarakat Dan Ini Bertentangan Dengan Tujuan Atau Bertentangan Dengan Adanya Putusan PK Putusan Itu Harus Memberi Suatu Kepuasan Berupa Keadilan Harus Dirasakan Oleh Masyarakat Ini Penting Jadi Kalau Hanya Sekali Saya Masih Mengkhawatirkan Sama Halnya Dengan Maaf Ya Putusan Pera Peradilan Saya Tidak Pernah Setuju Kalau Putusan Pera Peradilan Itu Ditangani Oleh Satu Orang Hakim Hakim Tunggal Kemudian Tidak Ada Banding Tidak Kasasi Karena Boleh Terjadi Kesewenang Wenangan Jadi Faktanya Oke Pengadilan Negeri Dan Hukumnya Kemudian Benarkah Itu Menuruh Hukumnya 100% Harus Diuji Lagi Di Mahkamah Agung Oke Tidak Ada Banding Tapi Langsung Boleh Dimohonkan Kasasi Itu Yang Ideal Ya Saya Kira Itu Yang Saya Bisa Sampaikan Dan Terima Kasih Kepada Ibu Pimpinan Sidan Atas Kesempatan Yang Diberikan Kepada Saya Baik Terima kasih Yang Terimakasih Bapak Prof. Dr. Rondi Muhammad Sofim S.H.M.H Selanjutnya 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 Bapak Prof. Dr. H.M.S. Karim S.H.M.H. MSI S.H.M.H. Baik Terima kasih Ibu Ketua Sidang Ujian Promosi Ibu Prof. Dr. Farida Batitinggi S.H.M.H. Yang Dalam Kesehariannya Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Para Pembimbing Promotor Promotor Yang Sangat Saya Hormati Dan Pemuji Termasuk Pemuji Eksternal Prof. Tahir Dan Sotian Dan Sebentar Ada Juga Pemuji Bapak Dr. Ansuri Ilyas S.H.M.H. Saudara Promofendus Anda Menulis Disertasi Dengan Judul Hakikat Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Saya Ingin Bertanya Dan Saya Mohon Ijin Kepada Ibu Ketua Sidang Karena Pertanyaannya Singkat Saya Tanyakan Kepada Saudara Saya Mohon Ijin Ibu Ketua Sidang Agar Promofendus Langsung Juga Menjawabnya Singkat Singkat Baik Kalau Kita Bicara Tentang Permohonan Peninjauan Kembali Ini Menurut Saudara Upaya Hukum Biasa Atau Luar Biasa Bagus Upaya Hukum Luar Biasa Apakah Untuk Menempuh Upaya Hukum Luar Biasa Berupa Peninjauan Kembali Yang Dapat Jadi Alasan Hanyalah Adanya Nofu Bukti Baru Atau Ada Alasan Alasan Lain Yang Dapat Pula Dijadikan Dasar Untuk Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Silahkan Dijawal Ada Alasan 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 Seperti Kekeliruan Atau Kekilapan Hakim Kemudian Ada Juga Pertentangan Putusan Satu Dengan Putusan Yang Lain Ya Benar Sekali Jawaban Saudara Saudara Paham Betul Ya Karena Adanya Kehilapan Hakim Atau Adanya Pertentangan Nyata Antara Satu Putusan Dengan Putusan Lainnya Itu Dapat Juga Menjadi Alasan Dasar Pengajuan Peninjauan Kembali Kan Kalau Menurut Kuhab Yang Kita Anud Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tuan 81 Itu Kan Peninjauan Kembali Memang Diatur Hanya Bisa Satu Kali Apa Yang Menjadi Dasar Sehingga Orang Merasa Bahwa Peninjauan Kembali Itu Bisa Dilakukan Lebih Dari Satu Kali Apa Dasar Hukumnya Yang Dijadikan Landasan Yuridis Orang Mengajukan Lagi Upaya Hukum Lebih Dari Satu Kali Silahkan Dijawar Baik Terima kasih Menjawab Karena Adanya Putusan Makaban Konstitusif Yang Mengabulkan Promonan Dari Terviden Antase Ajar Yang Menyatakan Pasal 8 Tiga Tidak Berlaku Lagi Secara Mengikat Dan Pertangan Dengan Undang tahun 1945 Dan Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Ya Setelah Saudara Melakukan Penelitian Dari Aspek Kepastian Hukum Menurut Saudara Apakah Memang Tepat Cukup Satu Kali Saja Upaya Hukum Peninjauan Kembali Itu Jangan Dilakukan Dua Kali Kalau Anda Meninjau Nya Dari Perspektif Kepastian Hukum Saya Minta Silahkan Dijawar Sangat Tepat Sekali Pembatasan PK Menjadi Satu Kali Karena Sesuai Dengan Pasal 28 C Ayat 2 Bahwa Meskipun Keadilan Mencari Keadilan Itu Dijamin Dalam Konstitusi Namun Itu Tidak Bersifat Mutlak Harus Ada Pembatasan Demi Memberikan Pengakuan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Dan Kebebasan Orang Lain Dan Memenuhi Tentukan Adil Sesuai Dengan Nilai Moral Agama Ketertiban Jawaban Jawaban Saudara Cukup Baik Olehnya Itu Bagi Saya Sudah Cukup Dan Selanjutnya Dengan Penuh Hormat Saya Kembalikan Kepada Ibu Ketua Sidang Promosi Ibu Profesor Dr. Farida Padutin Terima Kasih Ibu Fro Baik Terima Kasih Yang Terpelajar Bapak Profesor HM Saed Karim SHMH MSI CLF Alhamdulillah Selanjutnya Penggit Terakhir Sebelum Promoter Selanjutnya Hormat Bapak Doktor Anusar Ilyas SHMH Silahkan Pak Baik Terima Kasih Ketua Sidang Baik Sedara Promotendus Pak Bambang Subianto Ada Dua Hal Yang Saya Mau Kelirkan Yang Pertama Terkait Dengan Perbedaan Sikap Antara MK Dan MA Ada Pertemuan Antara Lembaga Menurut Hasil Kajian Saudara Pertemuan Ini Menurut Kajian Saudara Bagaimana Baik Terima Kasih Pak Ijin Untuk Menjawab Bahwa Pertemuan Antara Kemen Kumham Kejelasan Agung Kemudian Mahkamah Kosisisi Dan Mahkamah Agung Ini Saya nilai Ini Berupakan Suatu Bentuk Sikap Pemerintah Untuk Mencari Jalan Solusi Keluar Yang Memberikan Manfaat Bagi Masyarakat Artinya Bahwa PK Lebih dari Satu Kali ini Dapat Menghambat Eksekusi Atau Fungsi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Yang Akan Dijalankan Oleh Pemerintah Maksud Maksud Secara Real Ini Sebenarnya Sejalan Dengan Putusan MA Atau Sejalan Dengan Putusan MK Sejalan Dengan Sikap Mahkamah Agung Karena Mahkamah Agung Masih Memiliki Landasan Yuridis Yaitu Undang-Undang Mahkamah Agung Maupun Undang-Undang Kekuasan Kehakiman Yang Tidak Diajukan Judis Review Dan Dibatalkan Mahkamah Konstitusi Iya Oke Satu hal Yang paling Sederhana Jadi Kajian Anda Cenderung Selihat Hanya Menyinginkan Tika Sekali Bagaimana Anda Anot Gagasan apa Anda tawarkan Kepada mereka Yang tidak Setuju Apa Bagaimana Anda Meyakinkan Mereka Bahwa Memang Seharusnya Sekali Pada Saat Proses Pendidikan Maupun Pemeriksaan Di Sidang Judek Faksi PNPT Maupun Di Judek Suri Seharusnya Mereka Sudah Diberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pendampingan Kuasa Hukum Membatalkan Bukti-bukti Daripada Tuduhan Aparat Penegak Hukum Seharusnya Mereka Mempergunakan Hak Tersebut Di Dalam Proses Peradilan Yang Belum Kekuatan Hukum Tetap Ya Itu Saya Maksudkan Jadi Artinya Mestinya Orang Memikirkan Ini Melihat Gambaran Itu Dari Awal Proses Penyidikan Sampai Pertusan Itu Satu Rangkaian Yang Harus Dilihat Terima kasih Menarik Saya Kembali Ketua Sidang Kembali Ketua Sidang Baik Terima kasih Pak Pak Bapak 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 Terima kasih Ketua Sidang Ibu Profesor Dokter Farba Barida Badidi SMA Para Penguji Yang Saya Hormati Dan Saya Banggakan Dan Secara Khususus Dara Promobendus Selaku Promoter Kalau Kita Simak Anda Punya Judud Dari Disertasi Ini Sebetulnya Adalah Esensinya Menguji Pembatasan Peninjauan Kembali Nah Di Dalam Kesimpulan Saudara Mengatakan Bahwa Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Menimbulkan Ketidak Pastian Hukum Padahal Hakikat Daripada Peninjauan Kembali Itu bukan Kepastian Hukum Tetapi Untuk Mencari Keadilan Bagaimana Saudara Bisa Memberi Elaborasi Seperti Itu Jadi Ada Paralel Interminis Yang Kontrari Bertentangan Soalnya PK Itu Bukan Soal Kepastian Hukum Itu Pada Kasasi Selesai Itu Kepastian Hukum Eksekusi Tapi Kalau Kenapa PK Sebenarnya Orang Mencari Keadilan Bukan Kepastian Hukum Kira Kira Bagaimana Saudara Prof Elaborasi Itu Silahkan Baik Terima kasih Saya pendapat Memang Untuk PK Itu Adalah Mencari Keadilan Dalam Kebenaran Material Yang Sejak Dalam Proses Penyidikan Sampai Persat Pengadilan Terakhir 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 Tetap Nilai Keadilan Sudah Dirasakan Bagi Tersangka Terdakwa Terpidana Untuk Kepastian Hukum Karena Dengan PK Lebih Dari Satu Kali Menimbulkan Penanganan Perkara Yang Berlarut Sehingga Ini Menjadi Suatu Bentuk Ketidak Kepastian Hukum Bagi Penyelesaian Penanganan Perkara Dalam Satu Rangkaian Sistem Peradan Pidana Menarik Sekali Anda Punya Judul Lebih Dari Satu Kali Tetapi Anda Punya Pendapat Lebih Baik Satu Kali Karena Di Dalam Kesimpulannya Saya Lihat Bahwa Pembatasan PK Satu Kali Lebih Baik Daripada Berkali Kali Itu Kenapa Itu Baik Terima kasih Yang pertama Sebenarnya Hak Untuk Mencari Keadilan Sebenarnya Memang Sudah Diberikan Dari Jamin Konstitusi Kepada Terpidana Untuk Mencari Keadilan Ini Tentunya Harus Ada Pembatasan Dalam Rangka Untuk Memberikan Jaminan Pengakuan Maupun Perlindungan Dan Pemunuhan Tuntutan Yang Adil Sesuai Dengan Nilai-nilai Agama Moral Keamanan Ketertiban Poin-poin Inilah Yang Membuat Pro-Pemendus Menyimpulkan Bahwa Pembatasan TK Satu Kali Ini Adalah Saran Atau Masukan Yang bisa Pro-Pemendus Sampaikan Demi Kemanfaatan Bagi Masyarakat Menarik Diskursus Ini Sebab Bicara Hak-hakikat PKA Itu Perjuan Kembali Tapi Saya Belum Lihat Apa Sebetulnya Hakikat Daripada Perjuan Kembali Kemudian Anda Menyinggung Soal Teori Keadilan Bagaimana Aplikasi Teori Keadilan Itu Terhadap PKA Yang Satu Kali Saja Ya Silahkan Teori Keadilan Di sini Yang penulis Pergunakan Ada teori Keadilan Daripada Utilitas Yang memberikan Manfaat Bagi Masyarakat Teorinya Siapa Itu Jeremy Bentham Kalau Jeremy Bentham Bahwa Keadilan Itu Kalau Menurut Prof. Ahmad Ali Ini Sifatnya Oke Cukup Kalau Jeremy Bentham Anda Sudah Pakai Teori Kemanfaatan Berarti Terang Bahwa PKA Itu Unsurnya Hakikatnya Itu Ada Untuk Mencari Keadilan Bukan Kepastian Hukum Ini Penting Karena Kalau Kita Lihat Kedepan Adakah Rancangan Undang Apa Itu Kuhab Ini PKA Ini Sementara Diperdebatkan Apakah Bisa Satu Kali Atau Dua Kali Tapi Pendirian Mahkamah Agung Dan Pendirian MK Berbeda Dimana Mahkamah Agung Tidak Menginginkan Lebih Dari Sekali Tapi Mahkamah Konstitusi Boleh Asal Tidak Bertentangan Dengan Undang Dasar 45 Dan Terakhir Bagaimana Saudara Bisa Mencari Jalan Tengah Terkait Pendapat Perspektif Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi Yang Berbeda Terima kasih Mohon Menjawab Bahwa Sebenarnya Tujuan dari Hukum Memiliki Nilai Dasar Yaitu Keadilan Kemanfaatan Kepastian Ketiga Nilai Ini Harus Berbarengan Artinya Mungkin Bobot Daripada Masing-masing Itu Didasarkan Pada Kasus Jadi Apabila Suatu Kasus Seperti Yang saya Contohkan Dalam Tulisan Saya Ini Tentang Manfaat Daripada Eksekusi Pidana Mati Yang Di dalam Putusan MK Nomor 2 2017 Yang Diajukan Terpidana Mati Yang Mempermasalahkan Tentang Legalitas Daripada Keberadaan Putusan Makam Eksekusi Mati MK Justru Mempertimbangkan Disitu Bahwa Mereka Memberikan Pendapat Bahwa Eksekusinya Segera Dilaksanakan Itu Yang Kedua Bahwa Pidana Mati Ini Masih Diakui Oleh Konstitusi Perundangan Indonesia Sehingga Dari Dasar Itulah Promo Menyarankan Bahwa Pembatasan PK Ini Terima kasih Seberliku Baik Terima kasih Promotor Dengan demikian Maka Berakhirlah Dan Sudara Selanjutnya Sidon Tembusi Doktor Setangguhkan Selama Pergurus Menit Untuk Membeli Kesempatan Pada Dewan Penguji Menetapkan Hasil Ujian Ketua Sidon Promotor Komotor Dan Penguji Berkenaan Meninggalkan Ruangan Ujian Hadirin Dimohon Berdiri Bagi Promotor Komotor Serta Penguji Yang Menguji Akan Berpindah Kero Meeting Lain Untuk Melakukan Rapat Penilaian Ujian Promotor Hadirin Dipersilahkan Duduk Kembali Ketua Sidon Promotor Komotor Dan Para Penguji Dipersilahkan Memasuki Ruang Ujian Hadirin Dipersilahkan Untuk Berdiri Promotor Komotor Serta Penguji Yang Menguji Secara Daring Dipersilahkan Untuk Kembali Ke Room Meeting Sidang Ujian Terbuka Hadirin Dipersilahkan Duduk Kembali Sidang Ujian Promosi Doktor Dibuka Kembali Oleh Ketua Sidang Baik Sidang Promosi Doktor Saya Buka Kembali Pembacaan Yudisium Oleh Ketua Sidang Saya akan Bacakan Yudisium Atas Nama Rektor Yang Saya Hormati Tim Permator Tim Penguji Bapak Ibu Temu Dangan Saya Meliakan Dan Sudara Promo Fendis Yudisium Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor Universitas Sesenudin Beserta Promotor Komotor Dan Penguji Dalam Bangka Ujian Promosi Untuk Mencapai Gelar Doktor Dalam Bidang Hukum Bagi Sudara Bambang Subianto Setelah Mempertimbangkan Jawaban Atas Segala Pertanyaan Dan Sanggahan Yang Dikemukakan Oleh Promotor Komotor Dan Penguji Dengan Ini Menyatakan Bahwa Sudara Bambang Subianto Dinyatakan Lulus Dengan Predikat Sangat Memuaskan Indeks Prestasi Sudara 3,63 Saya Kira Dengan Nilai Distasi Adalah A Dengan Demikian Mulai Hari Ini Senin Tanggal 18 Oktober 2021 Pada Pukul 17 Lewat 10 Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah Sudara Bambang Subianto Berhak Memakai Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum Semoga Ilmu Yang Dimiliki Dapat Dimanfaatkan Bagi Kepentingan Umat Manusia Amin Makassar 18 Oktober 2021 Atas Nama Rektor Ketua Sidang Prof. Dr. Pardapat Titing S.H.M.H. Promotor Prof. Dr. Martin Ari S.H.M.H. Penyerahan Hasil Yudisium Oleh Ketua Sidang Kepada Dr. Bambang Subianto S.H.M.H. Dipersilahkan Mengambil Tempat S.H.M.H. Ya Baik Selamat Buat Saudara Alhamdulillah Dan Saya beri Kesempatan Sekira Tiga Menit Untuk Memberikan Ucapan Terima Kasih Maupun Kesan Pesannya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Prof. Fendus Sampaikan Kepada Yang Terlambat Dan Fajar Dikan Fakultas Hukum Hats Yang Terah Memberikan Kesempatan Untuk Menimba Ilmu Di Kampus UNAS Ini Sampaikan Terima Kasih Kepada Promoter Dan Komotor Yang Terhormat Dan Nama Terfraja Prof. Martin Ali Prof. Muhadda Prof. Faisal Yang Telah Meluangkan Waktu Senantiasa Dengan Tanpa Kenal Lelah Memberikan Masukan Saran Untuk Kesempurnaan Penusahaan Ini Dan Kami Sampaikan Terima Kasih Kepada Para Tim Komisi Penguji Antara Matam Terpelajar Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan Prof. Dr. Abdur Rajak Prof. Dr. Dr. Haji Muhammad Syed Karim Prof. Dr. Harry Tahir Dan Bapak Dr. Dr. Ansori Ilyas Semoga Ilmu Yang Promovendus Tempuh Dalam Menyelesaikan Disertasi S3 Ini Dapat Memberikan Manfaat Baik Bagi Institusi Maupun Bagi Masyarakat Dan Penanggahan Hukum Di Masa Yang Terima 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 Selanjutnya Semundang Promotor Untuk Memberikan Pesan Pesan Khususus Kepada Mater Pajar Bapak Dr. Mambang Sugianto SMA Silakan Terima Kasih Kepada Ketua Sidang Ibu Prof. Dr. Farda Terdida Patit SMA Sebagai Promotor Saya Akan Menyampaikan Pesan Dan Kesan Saya Pertama Kita Mengucapkan Syukur Kepada Tuhan Yang Kuasa Bahwa Sore Ini Telah Ujian Promosi Doktor Sudara Bambang Subianto Yang Telah Berlangsung Dengan Lancar Meskipun Sudah Hampir Di Ujung Pandu Tapi Sudara Bambang Subianto Telah Menjelesaikan Pekerjaan Besarnya Dan Telah Memenuhi Pendidikan Tertinggi Dalam Hukum Dengan Menulis Disertasi Judulnya Hakikat Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kita Tahu Semua Bahwa Sistem Peradilan Pidana Terintegrasi Tidak Mungkin Berjalan Dengan Baik Bila Hukum Dan Kelembagaannya Tidak Diperbaiki Jadi Harus Diperbaiki Semua Peraturan Terkait Dengan Perinjauan Kembali Sebab Hukum Yang Baik Itu Akan Menciptakan Sistem Peradilan Yang Baik Nah Untuk Itu Sudara Bambang Subianto Yang Saat ini 1941 Tahun Dalam Dalil Orang Barat Mengatakan Bahwa 40 Tahun Itu Mulailah Kehidupan Mulailah Karim 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 Jadi 40 Life Is Begin 40 Tahun Itu Sudah Lahir Mulai Kesuksesan Akan Dicapai Nah Salah Satu Sudah Sudah Mencapai Kelar Dokter Di Bidang Hukum Terima Kasih Kepada Tim Promoter Profesor Muhaddar Profesor Faisal Yang Telah Bersama-sama Kita Bertiga Dan Bimbing Sudara Dokter Babang Subianto Kira-kira Berapa tahun 5 tahun 5 tahun 3 tahun Kemudian Terima kasih Juga Pada Para Penguji Saya Sampaikan Bapak Profesor Heri Tahir Bapak Profesor Syed Karim Bapak Profesor Abu Rasak Bapak Profesor Mohd Sofyan Dan Bapak Dokter Ansur Ilyas Semuanya Ini Atas Kehadiran Bapak Bapak Sampai Ujian Promosi Bisa Dilaksanakan Baik Selamat Kepada Sudara Dokter Babang Subianto Dan Keluarga Semoga Keberhasilan Ini Akan Semakin Berhasil Kerepat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Pindah Sidang Penyerahan Tanda Penghargaan Dari Rektor Universitas Hasanuddin Yang Diserahkan Oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kepada Promotor Dan Penguji Eksternal Dilanjutkan Dengan Penyerahan Tanda Penghargaan Kepada Masing-masing Kop Promotor Yang Hadir Secara Luring Sedangkan Yang Hadir Secara Daring Akan Dikirim Setelah Ujian Promosi Selesai Terima kasih Sedang Sidang Karena Sudara Mampu Menyelesaikan Studi Dengan Waktu Yang Memang Cukup Panjang Tetapi Setidaknya Hasilnya Ada Alhamdulillah Sudara Dapat Meraih Predikat Doktor Predikat Tertinggi Di Bidang Akademik Selamat Sudara Mudah-mudahan Ilmu Yang Diperoleh Fakultas Hukum Hasil Dapat Diimplementasikan Diabadikan Diabdikan Maksud Saya Untuk Bermanfaatan Seluruh Kesebagian Banyak Orang Sebagian Besar Orang Terus Sebanyak Mungkin Orang Sebagaimana Teorinya Jeremy Bentam Bermanfaatan Hukum Ini Untuk Seluas-luasnya Kepentingan Masyarakat Bangsa Dan Negara Selamat Juga Buat Keluarga Dan Tentunya Selamat Kepada Keluarga Besar Kejaksaan Indonesia Terima Kasih Pak Jaksa Agung Yang Memberikan Kepercayaan Kepada Kami Untuk Mendidik Ikut Serta Dalam Peningkatan Kualitas Sembadai Manusia Di Kejaksaan Alhamdulillah Yang Setelah Langsung Tiga Angkatan Ini Selamat Sekali Akibat Sudara Dan Terima Kasih Kepada Promotor Yang Telah Tim Promotor Yang Berisinergi Dan Baik Dan Dapat Membimbing Sampai Tiba Pada Promosi Doktor Pada Hari Alhamdulillah Untuk Adik Kita Bambang Sibianto Dan Terima kasih Kepada Seluruh Tim Penguji Yang Hadir Secara Daring Terima kasih Banyak Prof Alhamdulillah Dapat Mengawal Proses Pendokteran Ini Mulai Dari Promosi Sampai Promosi Doktor Ini Dan Secara Khusus Kepada Penguji Senal Bapak Perekesempatan Ini Terima kasih Juga Pada Seluruh Tamu Hadirin Undangan Baik Lurin Terbatas Maupun Baring Yang Telah Mengikuti Sidang Promosi Doktor Dengan Pertib Dan Lancar Dan Biasanya Saya Memberikan Hadiah Satu Detik Satu Menit Untuk Memberikan Hidupan Untuk Nanti Bambang Protes Saya Semoga Melihat Foto Lelaki Yang Sangat Gagah Selamat Dan Sukses Bambang Sudianto Terlalu Doktor Dengan Berkah Memen Promosi Lama Dinanti Akhirnya Wujud Di hari Ini Terima Kasih Pada tim Penguji Telah Hadir Pada Ujian Promosi Kulia Di Unhus Adalah Impian Bertemu Mantan Mungkin Kebetulan Terima Kasih Teng Undangan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Sekirah Itu Yang Dapat Saya Berikan Sebagai Hadia Selamat Sekali Lagi Dan Selamat Kembali Ke Jakarta Hari Ini Demikian Dengan Alhamdulillah Beralamin Sidang Promosi Doktor Saudara Bambang Bismillah Saya Onyat Bismillah Assalamualaikum Warahmat Selamat Sari Terima Kasih Kepada Ketua Sidang Promotor Komotor Dan Tim Penguji Serta Para Undangan Atas Kadirannya Pada Ujian Promosi Secara Luring Terbatas Dan Daring Doktor Bambang Sebianto S.H. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh